Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari adalah pendiri pesantren Tebuireng, tokoh ulama dan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara, namanya sudah tidak asing lagi di telinga orang Indonesia. Pahlawan nasional ini merupakan salah satu tokoh besar Indonesia abad ke-20. Beliau juga pendiri pesantren Tebuireng, Jawa Timur dan dikenal sebagai tokoh pendidikan pembaharu pesantren. Selain mengajarkan agama dalam pesantren, ia juga mengajar para santri membaca buku-buku pengetahuan umum, berorganisasi, dan berpidato. Kiai Hashim lahir pada Selasa Kliwon, 24 Zul Zaida 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi, di pesantren Gedang, desa Tambak Rejo, sekitar 2 km ke arah utara kota Jombang. Putra ketiga dari sebelas bersaudara pasangan Kiai Ashari dan Nyai Halimah. Kiai Ashari adalah menantu Kiai Usman, pengasuh pesantren Gedang. Dari jalur ayah, nasab Kiai Hashim bersambung kepada Maulana Ishak hingga Imam Jafar Sadik bin Muhammad Al-Bakir. Sedangkan dari jalur ibu, nasabnya bersambung kepada Raja Brawijaya ke-6, Lembu Peteng, yang berputra Karebet atau Jaka Tingkir. Jaka Tingkir adalah Raja Pajang pertama, tahun 1568 Masehi, dengan gelar Sultan Pajang atau Pangeran Adiwijaya. Tidak jauh dari jantung kota Jombang ada sebuah duku yang bernama Gedang desa Tambak Rejo, yang dahulu terdapat pondok pesantren yang konon pondok tertua di Jombang, dan pengasuhnya Kiai Usman. Beliau adalah seorang Kiai besar, alim dan sangat berpengaruh, istri beliau Nyai Lajinah dan dikaruniai enam anak. Anak yang bernama Halimah kemudian dijodohkan dengan seorang santri ayah handanya yang bernama Ashari. Ketika itu Halimah masih berumur 14 tahun sedangkan Ashari hampir berusia 25 tahun. Mereka dikaruniai 11 anak, Kiai Hashim adalah anak yang ketiga. Masa dalam kandungan dan kelahiran Kiai Haji Muhammad Hashim Ashari, nampak adanya sebuah isyaroh yang menunjukkan kebesarannya. Di antaranya, ketika dalam kandungan Nyai Halimah bermimpi melihat bulan purnama yang jatuh ke dalam kandungannya. Begitu pula ketika melahirkan Nyai Halimah tidak merasakan sakit seperti apa yang dirasakan wanita ketika melahirkan. Di masa kecil beliau hidup bersama kakek dan neneknya di desa Ngedang, ini berlangsung selama enam tahun. Setelah itu beliau mengikuti kedua orang tuanya yang pindah ke desa keras terletak di selatan kota Jombang dan di desa tersebut Kiai Ashari mendirikan pondok pesantren yang bernama Ashariyah. Principle of Early Learning, sulit tergantikan dari unsur-unsur asing. Mungkin teori ini layak disandang oleh beliau, berdasarkan kehidupan beliau yang mendukung yaitu hidup di lingkungan pesantren, sehingga wajar kalau nilai-nilai pesantren sangat meresap pada dirinya. Begitu pula nilai-nilai pesantren dapat dilihat bagaimana ayahanda dan bundanya memberikan bimbingan kepada santri, dan bagaimana para santri hidup dengan sederhana penuh dengan keakraban dan saling membantu. Bakat kepemimpinan Kiai Hashim sudah tampak sejak masa kanak-kanak, ketika bermain dengan teman-teman sebayanya, Hashim kecil selalu menjadi penengah, jika melihat temannya melanggar aturan permainan, ia akan menegurnya. Dia membuat temannya senang bermain, karena sifatnya yang suka menolong dan melindungi sesama. Ia mampu menyelami kehidupan santri yang penuh kesederhanaan dan kebersamaan, semua itu memberikan pengaruh yang sangat besar pada pertumbuhan jiwa dan pembentukan wataknya di kemudian hari, hal ini ditunjang oleh kecerdasannya yang memang brilian. Dalam usia 13 tahun, Hashim sudah bisa membantu ayahnya mengajar santri-santri yang lebih besar daripada dirinya. Di samping cerdas, Hashim juga dikenal rajin bekerja, watak kemandirian yang ditanamkan sang kakek, mendorongnya untuk berusaha memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Itu sebabnya, Hashim selalu memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar mencari nafkah dengan bertani dan berdagang, hasilnya kemudian dibelikan kitab dan digunakan untuk bekal menuntut ilmu. Perjalanan keluarga beliau pula lah yang memulai pertama kali belajar ilmu-ilmu agama, baik dari kakek dan neneknya, desa keras membawa perubahan hidup yang pertama kali baginya. Di sini mula-mula ia menerima pelajaran agama yang luas dari ayahnya yang pada saat itu pendiri dan pengasuh pondok pesantren Asariah. Dengan modal kecerdasan yang dimiliki dan dorongan lingkungan yang kondusif, dalam usia yang cukup muda, beliau sudah dapat memahami ilmu-ilmu agama, baik bimbingan keluarga, guru, atau belajar secara autodidak. Ketidakpuasannya terhadap apa yang sudah dipelajari, dan kehausan akan mutiara ilmu, membuatnya tidak cukup hanya belajar pada lingkungan keluarganya, setelah sekitar sembilan tahun di desa keras, umur lima belas tahun, yakni belajar pada keluarganya, beliau mulai melakukan pengembaraannya menuntut ilmu. Pada usia lima belas tahun, remaja Hashim meninggalkan kedua orang tuanya untuk berkelana memperdalam ilmu pengetahuan, mula-mula ia menjadi santri di pesantren Wonorejo Jombang, lalu pesantren Wonokoyo Probolinggo, kemudian pesantren Langitan Tuban, dan pesantren Trenggilis Surabaya. Belum puas dengan ilmu yang diperolehnya, Hashim melanjutkan rihla ilmiahnya ke pesantren Kademangan, Bangkalan Madura, dibawah asuhan Kiai Kolil bin Abdul Latif, Syaihona Mbah Kolil, yang terkenal Wali Yula itu. Ada cerita yang cukup mengagumkan tatkala Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari ngang sukauruh dengan Kiai Kolil. Suatu hari, beliau melihat Kiai Kolil bersedih, beliau memberanikan diri untuk bertanya. Kiai Kolil menjawab, bahwa cincin istrinya jatuh di WC, Kiai Hashim lantas usul agar Kiai Kolil membeli cincin lagi, namun Kiai Kolil mengatakan bahwa cincin itu adalah cincin istrinya. Setelah melihat kesedihan di wajah guru besarnya itu, Kiai Hashim menawarkan diri untuk mencari cincin tersebut di dalam WC. Akhirnya, Kiai Hashim benar-benar mencari cincin itu di dalam WC, dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan. Akhirnya Kiai Hashim menemukan cincin tersebut. Alangkah bahagianya Kiai Kolil atas keberhasilan Kiai Hashim itu. Dari kejadian inilah Kiai Hashim menjadi sangat dekat dengan Kiai Kolil, baik semasa menjadi santrinya maupun setelah kembali ke masyarakat untuk berjuang. Hal ini terbukti dengan pemberian tongkat saat Kiai Hashim hendak mendirikan Jamiyah Nahdlatul Ulama, yang dibawa Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Syafi'iyah Situ Bondo. Setelah sekitar lima tahun menuntut ilmu di Tanah Madura, tepatnya pada tahun 1307 Hijriah, 1891 Masehi, akhirnya beliau kembali ke Tanah Jawa, belajar di pesantren Siwalan, Sono Sido Arjo, dibawa bimbingan Kiai Haji Yaakub yang terkenal ilmu Nahwu dan Sorofnya. Selang beberapa lama, Kiai Yaakub semakin mengenal dekat santri tersebut dan semakin menaruh minat untuk dijadikan menantunya. Pada tahun 1303 Hijriah, 1892 Masehi, Kiai Hashim yang saat itu baru berusia 21 tahun menikah dengan Nyai Nafisah, putri Kiai Yaakub, tidak lama setelah pernikahan tersebut, beliau kemudian pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji bersama istri dan mertuanya. Di samping menunaikan ibadah haji, di Mekah beliau juga memperdalam ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya, dan menyerap ilmu-ilmu baru yang diperlukan, hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang menjadi kegemarannya sejak di Tanah Air. Perjalanan hidup terkadang sulit diduga, gembira dan sedih datang silih berganti, demikian juga yang dialami Kiai Hashim Asyari di Tanah Suci Mekah. Setelah tujuh bulan bermukim di Mekah, beliau dikaruniai putra yang diberi nama Abdullah. Di tengah kegembiraan memperoleh buah hati itu, sang istri mengalami sakit parah dan kemudian meninggal dunia. Empat puluh hari kemudian, putra beliau, Abdullah, juga menyusul sang ibu berpulang ke Rahmatullah, kesedihan beliau yang saat itu sudah mulai dikenal sebagai seorang ulama, nyaris tak tertahankan. Satu-satunya penghibur hati beliau adalah melaksanakan tawaf dan ibadah-ibadah lainnya yang nyaris tak pernah berhenti dilakukannya. Di samping itu, beliau juga memiliki teman setia berupa kitab-kitab yang senantiasa dikaji setiap saat, sampai akhirnya, beliau meninggalkan Tanah Suci, kembali ke Tanah Air bersama mertuanya. Kerinduan akan Tanah Suci mengetuk hati Kiai Hashim untuk kembali lagi ke kota Mekah, pada tahun 1309 Hijriah, 1893 Masehi. Beliau berangkat kembali ke Mekah bersama adik kandungnya, Anis, namun Allah kembali menguji kesabaran Kiai Hashim, karena tak lama setelah tiba di Mekah, Anis dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Peristiwa ini tidak membuat Kiai Hashim hanyut dalam kesedihan. Kiai Hashim justru semakin mencurahkan seluruh waktunya untuk belajar dan mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah-tengah kesibukan menuntut ilmu, beliau menyempatkan diri berziarah ke tempat-tempat mustajab, seperti Padang Arafah, Gua Hira, Makam Ibrahim, termasuk ke Makam Rasulullah SAW. Setiap Sabtu pagi beliau berangkat menuju Goa Hira di Jabal Nur, kurang lebih 10 km, di luar kota Mekah, untuk mempelajari dan menghafalkan hadis-hadis Nabi. Setiap berangkat menuju Goa Hira, Kiai Hashim selalu membawa Al-Quran dan kitab-kitab yang ingin dipelajarinya. Beliau juga membawa perbekalan untuk dimakan selama enam hari di sana. Jika hari Jumat tiba, beliau bergegas turun menuju kota Mekah guna menunaikan salat Jumat di sana. Kiai Hashim juga rajin menemui ulama-ulama besar untuk belajar dan mengambil berkah dari mereka, guru-guru Kiai Hashim selama di Mekah, antara lain. Sejumlah Syed juga menjadi gurunya, antara lain, Syed Abbas Al-Maliki, Syed Sultan Hashim Al-Dagistani, Syed Abdullah Al-Zawawi, Syed Ahmad bin Hasan Al-Atas, Syed Alwi Al-Segaf, Syed Abu Bakar Syata Al-Dimyati, dan Syed Husayn Al-Habshi yang saat itu menjadi mufti di Mekah. Di antara mereka, ada tiga orang yang sangat mempengaruhi wawasan keilmuan Kiai Hashim, yaitu Syed Alwi bin Ahmad Al-Segaf, Syed Husayn Al-Habshi, dan Syed Mahfudz Al-Turmusi. Setelah ilmunya dinilai mumpuni, Kiai Hashim dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram bersama tujuh ulama Indonesia lainnya, seperti Syed Nawawi Al-Bantani, Syed Ahmad Hatib Al-Minaqabawi, dan lain-lain. Di sana beliau mempunyai banyak murid dari berbagai negara. Di antaranya ialah Syed Sadullah Al-Maimani, mufti di Bombay, India, Syed Umar Hamdan, ahli hadis di Mekah, Al-Syihab Ahmad ibn Abdullah, Syiria. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbulah, Tambak Beras, Jombang, KHR Asnawi, Kudus, Kiai Haji Dahlan, Kudus, Kiai Haji Bisri Shansuri, Denanyar, Jombang, dan Kiai Haji Soleh, Tayu. Pada tahun ke-7 di Mekah, tepatnya tahun 1899, 1315 Hijriah, datang rombongan jamaah haji dari Indonesia. Di antara rombongan terdapat Kiai Romli dari desa Karangkatus Kediri, beserta putrinya yang bernama Hadijah. Kiai Romli yang bersimpati kepada Kiai Hashim mengambilnya sebagai menantu untuk dijodohkan dengan Hadijah. Setelah pernikahan itu, Kiai Hashim bersama istrinya pulang kembali ke tanah air. Pada awalnya, beliau tinggal di Kediri selama beberapa bulan. Menurut sumber lainnya, Kiai Hashim langsung menuju pesantren gedang yang diasuh oleh Kiai Usman, dan tinggal di sana membantu sang kakek. Setelah itu beliau membantu ayahnya, Kiai Ashari, mengajar di Pondok Keras. Sepulang dari Tanah Suci sekitar tahun 1313 Hijriah, 1899 Masehi, beliau memulai mengajar santri. Beliau pertama kali mengajar di pesantren gedang yang diasuh oleh mendiang kakeknya, sekaligus tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Setelah itu beliau mengajar di desa Muning Mojoroto Kediri. Disinilah beliau sempat menikahi salah seorang putri Kiai Soleh Banjar Melati. Akhirnya, karena berbagai hal, pernikahan tersebut tidak berjalan lama sehingga Kiai Hashim kembali lagi ke jombang. Ketika telah berada di jombang beliau berencana membangun sebuah pesantren, yang dipilihlah sebuah tempat di Dusun Tebuireng yang pada saat itu merupakan sarang kemaksiatan dan kekacauan. Pilihan itu tentu saja menuai tanda tanya besar di kalangan masyarakat, akan tetapi semua itu tidak dihiraukannya. Nama Tebuireng pada asalnya Keboireng, kerbau hitam. Ceritanya, di daerah tersebut ada seekor kerbau yang terbenam di dalam lumpur, di mana tempat itu banyak sekali lintahnya. Ketika ditarik di darat, tubuh kerbau itu sudah berubah warna. Yang asalnya putih kemerah-merahan berubah menjadi kehitam-hitaman yang dipenuhi dengan lintah. Konon semenjak itulah daerah tadi dinamakan Kebuireng yang akhirnya berubah menjadi Tebuireng. Tahun 1899, Kiai Hashim membeli sebidang tanah dari seorang dalang di Duku Tebuireng. Letaknya kira-kira 200 meter sebelah barat pabrik Gula Cukir. Pabrik yang telah berdiri sejak tahun 1870, Duku Tebuireng terletak di arah timur desa keras, kurang lebih 1 kilometer. Di sana beliau membangun sebuah bangunan yang terbuat dari bambu, Jawa, Tratak, sebagai tempat tinggal. Pada tanggal 26 Robiul awal 1317 Hijriah, 1899 Masehi, didirikanlah pondok pesantren Tebuireng bersama rekan-rekan seperjuangannya, seperti Kiai Abbas Buntet, Kiai Soleh Benda Kerep, Kiai Syamsuri Wanantaraf, dan beberapa Kiai lainnya. Segala kesulitan dan ancaman pihak-pihak yang benci terhadap penyiaran pendidikan Islam di Tebuireng dapat diatasi. Dari teratak kecil inilah embryo pesantren Tebuireng dimulai, Kiai Hashim mengajar dan sholat berjamaah di teratak bagian depan, sedangkan teratak bagian belakang dijadikan tempat tinggal, saat itu santrinya berjumlah 8 orang, dan 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang. Setelah 2 tahun membangun Tebuireng, Kiai Hashim kembali harus kehilangan istri tercintanya, Nyai Hodijah. Saat itu perjuangan mereka sudah menampakkan hasil yang mengembirakan. Kiai Hashim kemudian menikah kembali dengan Nyai Nafikoh, putri Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun. Dari pernikahan ini Kiai Hashim dikaruniai 10 anak, yaitu Pada akhir dekade 1920-an, Nyai Nafikoh wafat sehingga Kiai Hashim menikah kembali dengan Nyai Mas Ruroh, putri Kiai Hassan, pengasuh pondok pesantren Kapurejo, Pagu, kediri, dari pernikahan ini, Kiai Hashim dikarunia 4 orang putra-putri, yaitu 1. Abdul Qadir 2. Fatimah 3. Khotijah 4. Muhammad Yaqub Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari memulai sebuah tradisi yang kemudian menjadi salah satu keistimewaan beliau, yaitu menghatamkan Kitab Saki Haini, Al-Bukhari dan Muslim, dilaksanakan pada setiap bulan suci Ramadan yang konon diikuti oleh ratusan Kiai, yang datang berbondong-bondong dari seluruh Jawa. Tradisi ini berjalan hingga sampai sekarang. Pengasuh pondok pesantren Tebuireng Kiai Haji Muhammad Yusuf Hashim, para awalnya santri pondok Tebuireng yang pertama berjumlah 28 orang, kemudian bertambah hingga ratusan orang, bahkan di akhir hayatnya telah mencapai ribuan orang. Alumnus-alumnus pondok Tebuireng yang sukses menjadi ulama besar dan menjadi pejabat-pejabat tinggi negara, dan Tebuireng menjadi kiblat pondok pesantren. Selain mumpuni dalam bidang agama, Kiai Hashim juga ahli dalam mengatur kurikulum pesantren, mengatur strategi pengajaran, memutuskan persoalan-persoalan aktual kemasyarakatan, dan mengarang kitab. Pada tahun 1919, ketika masyarakat sedang dilanda informasi tentang kooperasi sebagai bentuk kerjasama ekonomi, Kiai Hashim tidak berdiam diri. Beliau aktif bermuamalah serta mencari solusi alternatif bagi pengembangan ekonomi umat, dengan berdasarkan pada kitab-kitab Islam klasik. Beliau membentuk badan semacam kooperasi yang bernama Syirikatul Inan Limurabatati Ahli Al-Tujar. Kiai Hashim juga tipe pendidik yang sulit dicari tandingannya. Sejak pagi hingga malam, Kiai Hashim menghabiskan waktunya untuk mengajar. Pada pagi hari, kegiatan beliau dimulai dengan menjadi imam salat subuh di Masjid Tebuireng, yang berada tepat di depan rumahnya, dilanjutkan dengan bacaan wirid yang cukup panjang. Selesai wirid, beliau mengajar kitab kepada para santri hingga menjelang matahari terbit. Di antara kitab yang diajarkan setelah subuh adalah Al-Tahrir dan Al-Sifafi Hukuk Al-Mustafa Karya Al-Kadi, Iyad. Setelah selesai mengaji, Hadal Ratus Syekh yang terbiasa berpuasa itu mememui para pekerja yang sudah berkumpul di samping rumah. Beliau membagi tugas kepada mereka. Ada yang ditugaskan merawat sawah, membenahi fasilitas pondok, membenahi sumur, dan lain sebagainya. Setelah itu, beliau mendengarkan laporan-laporan mengenai hal-hal yang pernah beliau perintahkan. Sekitar pukul tujuh, Kiai Hashim mengambil air wudu untuk salat duha. Beliau biasanya mengambil air wudu di jeding samping dalam dengan hanya mengenakan sarung dan kaos putih. Setelah salat duha, dilanjutkan dengan mengajar santri senior. Tempatnya di ruang depan dalam, kitab yang pernah diajarkan antara lain Al-Muhadzab Karya Al-Shayrazi dan Al-Muatak Karya Imam Malik. Pengajian ini berakhir pada pukul 10. Mulai jam 10 pagi sampai jam 12 adalah waktu istirahat, yang digunakan untuk agenda-agenda seperti menemui tamu, membaca kitab, menulis kitab, dan lain-lain. Sebelum azan zuhur, kadangkala beliau menyempatkan diri untuk tidur sebentar. Kailullah sebagai bekal untuk Qiyamul La'il dan membaca Al-Quran. Ketika azan zuhur berkumandang, beliau bangun dan mengimami salat zuhur berjamaah di masjid. Selepas salat zuhur, beliau mengajar lagi sampai menjelang waktu asar. Kira-kira setengah jam sebelum asar, Qiyai Hashim memeriksa pekerjaan para pekerja yang ditugasinya tadi pagi. Setelah menerima laporan, beliau kembali ke dalam kemudian mandi. Setelah terdengar azan asar, beliau kembali ke masjid dan mengimami salat asyar. Dilanjutkan dengan mengajar para santri di masjid sampai menjelang maghrib. Kitab yang diajarkan adalah Fat Al-Qurib. Pengajian ini wajib diikuti semua santri tanpa terkecuali. Hingga akhir hayatnya, kitab ini secara kontinu dibaca setiap selesai salat asar. Setelah salat maghrib, Qiyai Hashim menyediakan waktu untuk menemui para tamu yang datang dari berbagai daerah. Seperti Banyuwangi, Pasuruan, Malang, Surabaya, Madiun, Kediri, Solo, Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan, Bima, Sumatera, Teluk Belitung, Madura, Bali, dan masih banyak lagi. Dikisahkan oleh Nyai Marfuah, pembantu Qiyai Hashim, bahwa setiap harinya Qiyai Hashim menyediakan banyak makanan dan lauk pauk untuk menjamu para tamu. Dalam satu hari, jumlah tamunya bisa mencapai 50 orang. Setelah salat isya, beliau mengajar lagi di masjid sampai pukul 11 malam. Materi yang biasa diajarkan adalah ilmu tasawuf dan tafsir. Di bidang tasawuf beliau membacakan kitab Ihya, Ulum al-Din karya Imam al-Ghazali, dan untuk tafsir adalah tafsir al-Quran al-Adzim karya Ibnu Kastir. Setelah itu Qiyai Hashim muraja al-Quran dengan disimak oleh beberapa santri. Beliau mengakhiri kegiatannya dengan beristirahat, mulai jam 1 malam dan bangun 1 jam kemudian untuk Qiyamul La'il dan membaca al-Quran, menjelang waktu imsak, sekitar 10 menit sebelum subuh. Qiyai Hashim sudah berkeliling pondok untuk membangunkan para santri agar segera mandi atau berwudu, guna melaksanakan salat tahajud dan salat subuh. Ketika usianya sudah beranjak sepuh dan harus memakai tongkat untuk menyangga tubuhnya, Qiyai Hashim tetap menjalankan aktivitasnya membangunkan para santri menjelang subuh. Qiyai Hashim juga dikenal sangat mencintai para santri. Keadaan ekonomi bangsa yang masih sangat lemah, secara otomatis mempengaruhi kemampuan ekonomi santri. Ada yang mondok hanya dengan bekal sekarung beras, bahkan ada yang tanpa bekal sedikitpun. Karena itu, Qiyai Hashim memberikan jatah makan harian kepada para santri yang tidak mampu. Lalu setiap hari selasa, Qiyai Hashim mengajak mereka untuk berwira swasta atau pergi ke sawah untuk bertani. Kecintaan Qiyai Hashim pada dunia pendidikan terlihat dari pesan yang selalu disampaikan kepada setiap santri yang telah selesai belajar di Tebuireng, Pulanglah ke kampungmu, mengajarlah di sana, minimal mengajar ngaji. Sejak awal berdirinya hingga tahun 1916, pesantren Tebuireng menggunakan sistem pengajaran Sorogan dan Bandongan. Semua bentuk pengajaran tidak dibedakan dalam jenjang kelas. Kenaikan kelas diwujudkan dengan bergantinya kitab yang telah selesai dibaca, Hatam. Materinya pun hanya berkisar pada materi pengetahuan agama Islam dan bahasa Arab. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Jawa dengan huruf pego, tulisan Arab berbahasa Jawa. Seiring perkembangan waktu, sistem dan metode pengajaran pun ditambah. Di antaranya dengan menambah kelas musyawaro sebagai kelas tertinggi, santri yang berhasil masuk kelas musyawaro jumlahnya sangat kecil, karena seleksinya sangat ketat. Dalam 20 tahun pertama pertumbuhan Tebuireng, Qiyai Hashim banyak dibantu oleh saudara iparnya, Qiyai Haji Alwi, yang pernah mengenyam pendidikan tujuh tahun di Mekah. Tahun 1916, Qiyai Haji Masum Ali, menantu pertamanya, mengenalkan sistem klasikal, Madrasah. Sistem Madrasah merupakan sistem pengajaran yang diadopsi oleh Hadratusi Sheikh dari Mekah. Tahun 1916, Madrasah Tebuireng membuka tujuh jenjang kelas dan dibagi menjadi dua tingkatan, tahun pertama dan kedua dinamakan Sifir Awal dan Sifir Sani, yaitu masa persiapan untuk dapat memasuki masrasah lima tahun berikutnya. Para peserta Sifir Awal dan Sifir Sani dididik secara khusus untuk memahami bahasa Arab sebagai landasan penting bagi pendidikan Madrasah lima tahun. Mulai tahun 1919, Madrasah Tebuireng secara resmi diberi nama Madrasah Salafiyah Shafiyah, kurikulumnya ditambah dengan materi bahasa Indonesia, Melayu, Matematika, dan Geografi. Lalu setelah kedatangan Qiyai Ilyas tahun 1926, pelajaran ditambah dengan pelajaran bahasa Belanda dan sejarah. Tahun 1928 kedudukan Qiyai Maksum sebagai kepala Madrasah digantikan Qiyai Ilyas. Sedang Qiyai Maksum sendiri ditunjuk oleh Qiyai Hashim untuk mendirikan pesan tren sebelak, sekitar 200 meter arah barat Tebuireng. Meskipun sistem pengajaran di Tebuireng sudah berkembang pesat, namun tradisi pengajian yang diasuh Qiyai Hashim tetap bertahan. Apalagi beliau terkenal sangat disiplin dan istiqomah mengaji. Para santri tidak pernah bosan mengikuti pengajian beliau. Kegiatan mengajar Qiyai Hashim diliburkan dua kali dalam seminggu, yaitu pada hari Selasa dan hari Jumat. Qiyai Hashim biasanya memanfaatkan dua hari libur itu untuk mencari nafkah. Beliau memantau perkembangan sawah dan ladangnya yang berada kurang lebih 10 kilometer sebelah selatan Tebuireng. Beliau juga memberi kesempatan kepada para santri untuk mengadakan kegiatan kemasyarakatan seperti Jamiah, sedangkan pada hari Selasa, selain pergi ke sawah Qiyai Hashim juga sering bersilaturahim ke sanak famili serta para santrinya yang mulai merintis pondok pesantren. Hari libur ini dimanfaatkan oleh putranya, Abdul Wahid, untuk memberikan pelajaran bahasa asing, Inggris dan Belanda, kepada para santri. Meskipun pada awalnya Qiyai Hashim kurang setuju, namun Abdul Wahid mampu meyakinkan bahwa materi bahasa asing sangat penting bagi santri, sehingga Qiyai Hashim akhirnya membolehkan. Selain mencari nafkah, pada hari Jumat Qiyai Hashim juga memiliki kegiatan memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian setelah salat Jumat, beliau memberikan pengajian umum kepada santri dan masyarakat. Dalam pengajian umum ini, Hadratus Sheikh memberikan materi tafsir Al-Jala lain, sebuah kitab tafsir karya Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Al-Suyuti. Kebiasaan lain yang tak pernah beliau tinggalkan ialah membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau juga sering membaca kitab Dalail Al-Hayrat yang didalamnya banyak terdapat solawat. Ketika ada santri yang menganggur, beliau mengingatkannya untuk membaca solawat agar waktu yang mereka miliki tidak sia-sia. Pada bulan Ramadan, Hadratus Sheikh membacakan kitab Sahih Bukhori, 4 jilid, dan Sahih Muslim, 4 jilid, secara rutin. Pengajian ini dimulai pada tanggal 15 Syaban dan selesai pada tanggal 27 Ramadan, kurang lebih 40 hari. Salah seorang gurunya bahkan pernah ikut ngaji kepada beliau. Menurut satu sumber, guru Kiai Hashim yang pernah ngaji ke Tebuireng adalah Kiai Kolil Bangkalan, dan menurut sumber lainnya adalah Kiai Hozin Panji, Sido Arjo. Pernah beberapa kali penjajah hendak menghacurkan pondok pesantren Tebuireng, dengan berkali-kali menghujankan bom di pesantren tersebut, tapi bom itu tidak pernah ada yang meledak satupun. Pondok pesantren Tebuireng selain sebagai tempat belajar para santri, juga sebagai salah satu markas pasukan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pada waktu terjadi perang kemerdekaan, semua orang yang akan pergi berperang menghadapi penjajah, akan dikumpulkan terlebih dahulu oleh sang panglima Kiai Haji Hashim Ashari. Mereka diberi air minum sambil dibacakan, Ya Allah ya Hafiz, Ya Allah ya Muhid, Fansyurna, ala Koumil Kafirin. Semua orang yang dikumpulkan tersebut, oleh Kiai Haji Hashim Ashari diberi beberapa pantangan yang tidak boleh mereka langgar selama berperang. Siapapun yang melanggar pantangan tersebut, maka pasti akan terkena tembakan musuh, tegas Mbah Hashim. Atas izin Allah SWT, Kiai Haji Hashim Ashari mampu mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat lain, meskipun dirinya berada jauh dari tempat itu, serupa dengan riwayat yang mengkisahkan tentang karoma sahabat, Umar bin Hatab Radiyallohuan. Yang mana beliau dapat mengetahui apa yang sedang terjadi pada pasukannya di medan perang dan cukup beliau memberi perintah dari atas mimbar. Waktu itu Kiai Haji Hashim Ashari sedang mengajar di hadapan para santrinya di Pondok Tebu Irang. Pada saat yang sama beliau dapat mengetahui keadaan para pasukannya yang sedang melawan penjajah di daerah Pare, sebuah daerah yang jauhnya kira-kira 30 km dari Pondok Pesantren Tebu Irang. Di samping mampu melihat suasana perang yang sedang berlangsung dari jarak 30 km, Kiai Haji Hashim Ashari pun cukup memberi perintah kepada para pejuang itu dari tempat mengajarnya. Jikalau Kiai Haji Hashim Ashari ingin memberi suatu amalan kepada santrinya, maka dipanggillah tiga orang santri, lalu dilihat dengan mata hatinya. Dari Basira itu, beliau lalu memilih salah seorang dari ketiga santri tersebut yang benar-benar memiliki kemampuan melaksanakan amalan yang akan beliau berikan. Berikutnya, dua orang santri yang tidak beliau pilih, mereka disuruh keluar dari ruangan tempat mereka dipanggil. Bukan hanya Kiai-nya yang hebat, tapi para santrinya pun memiliki nilai keramat, terbukti saat Jepang menjajah Indonesia, di daerah Jombang terdapat para tentara Jepang yang siap menindas. Namun setiap kali tentara Jepang mendatangi Pondok Pesantren Tebu Irang, kendaraan yang mereka pakai selalu tidak bisa berjalan jika banyak disentuh oleh para santri Kiai Haji Hashim Asyari. Hadratus Syaih Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari, disamping dikenal sebagai tokoh Islam dan pendiri NU, beliau juga dikenal sebagai pahlawan nasional, salah satu dari jasa beliau adalah mengenai peran serta beliau ketika terjadi perang kemerdekaan di Surabaya. Ketika itu, Kiai Haji Hashim Asyari mengeluarkan resolusi jihad yang mewajibkan setiap orang Islam yang tempat tinggalnya berjarak di bawah 96 km dari Surabaya, mereka wajib datang ke Surabaya untuk berperang melawan penjajah. Akhirnya masyarakat Islam berbondong-bondong datang ke Surabaya dan tidak sedikit dari mereka datang dari daerah yang jauh. Meskipun para pasukan pejuang kemerdekaan Indonesia hanya menggunakan senjata seadanya seperti bambu runcing, namun atas berkat doa para ulama, Allah menurunkan pertolongannya sehingga tentara penjajah menderita kerugian besar. Peperangan bersejarah itulah yang terjadi pada tanggal 10 November yang kemudian diperingati sebagai hari pahlawan oleh bangsa Indonesia. Pada tahun 1924, Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari sholat istiharoh, mencari ilham solusi bagi bangsa, akan tetapi hasil istiharoh beliau justru tembus pada guru beliau Kiai Kolil Bangkalan Madura. Maka Mbah Kolil memerintahkan santrinya, Kiai Asad untuk menyerahkan tongkat kepada Kiai Hashim di Jombang. Sembari berwasiat agar membacakan Surah Toha ayat 17-21. Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari menafsiri tongkat dari Kiai Kolil sebagai bentuk bahwa kita, bangsa ini membutuhkan wasilah untuk berjuang melawan tirani. Akan tetapi beliau masih mempertimbangkan sana-sini. Hingga pada tahun 1925 beliau kembali beristiharoh, dan lagi-lagi istiharoh beliau tembus pada Kiai Kolil. Lalu Kiai Kolil mengutus santrinya untuk menyerahkan tasbih kepada beliau. Tasbih tersebut dikalungkan Kiai Kolil pada santrinya tadi. Sesampainya di Jombang, Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari menerima tasbih kiriman dari Kiai Kolil. Kiai Hashim menafsiri bahwa ini sudah saatnya kita membuat wadah, wasilah untuk berjuang, untuk agama dan bangsa ini. Maka dibentuklah Nahlotul Ulama. Penjajahan panjang yang mengungkung bangsa Indonesia, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Pada tahun 1908 muncul sebuah gerakan yang kini disebut Gerakan Kebangkitan Nasional. Semangat Kebangkitan Nasional terus menyebar kemana-mana, sehingga muncullah berbagai organisasi pendidikan, sosial, dan keagamaan. Di antaranya Nahdatul Watan, Kebangkitan Tanah Air, tahun 1916, dan Taswirul Afkar tahun 1918, dikenal juga dengan Nahdatul Fikri atau Kebangkitan Pemikiran, dari situ kemudian didirikan Nahdatut Tujar, pergerakan kaum saudagar, serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdatul Tujar, maka Taswirul Afkar tampil sebagai kelompok studi serta lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Toko utama di balik pendirian Taswirul Afkar adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, toko muda pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, yang juga murid Hadratus Sheikh. Kelompok ini lahir sebagai bentuk kepedulian para ulama terhadap tantangan zaman dikala itu, baik dalam masalah keagamaan, pendidikan, sosial, dan politik. Pada masa itu, Raja Saudi Arabia, Ibnu Saud, berencana menjadikan mazhab wahabi sebagai mazhab resmi negara. Dia juga berencana menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam yang selama ini banyak diziarahi kaum muslimin, karena dianggap bitah. Di Indonesia, rencana tersebut mendapat sambutan hangat kalangan modernis seperti Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSII di bawah pimpinan HOS Cokro Aminoto, sebaliknya, kalangan pesantren yang menghormati keberagaman. Menolak pembatasan mazhab dan penghancuran warisan peradaban itu, akibatnya, kalangan pesantren dikeluarkan dari keanggotaan Kongres Al-Islam serta tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam mutamar, alam islami, Kongres Islam Internasional, di Mekah, yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Didorong oleh semangat untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta rasa kepedulian terhadap pelestarian warisan peradaban, maka Kiai Hashim bersama para pengasuh pesantren lainnya, membuat delegasi yang dinamai Komite Hijaz. Komite yang diketuai Kiai Haji Wahab Hasbullah ini datang ke Saudi Arabia dan meminta Raja Ibn Saud untuk mengurungkan niatnya, pada saat yang hampir bersamaan, datang pula tantangan dari berbagai penjuru dunia atas rencana Ibn Saud, sehingga rencana tersebut digagalkan. Hasilnya, hingga saat ini umat Islam bebas melaksanakan ibadah di Mekah sesuai dengan mazhab masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga. Tahun 1924, kelompok diskusi Taswirul Afkar ingin mengembangkan sayapnya dengan mendirikan sebuah organisasi yang ruang lingkupnya lebih besar. Hadratus Sheikh Kiai Haji Hashim Asyari yang dimintai persetujuannya, meminta waktu untuk mengerjakan salat istihoroh, memohon petunjuk dari Allah. Dinanti-nanti sekian lama, petunjuk itu belum datang juga. Kiai Hashim sangat gelisah, dalam hati kecilnya ingin berjumpa dengan gurunya, Kiai Haji Kolil bin Abdul Latif, Bangkalan. Sementara nun jauh di Bangkalan sana, Kiai Kolil telah mengetahui apa yang dialami Kiai Hashim. Kiai Kolil lalu mengutus salah satu orang santrinya yang bernama Asad Syamsul Arifin, kelak menjadi pengasuh pondok pesantren Salafiyah Shafija Situbondo, untuk menyampaikan sebuah tongkat kepada Kiai Hashim di Tebuireng. Pemuda Asad juga dipesani agar setiba di Tebuireng membacakan surat Taha Ayat 23 kepada Kiai Hashim. Ketika Kiai Hashim menerima kedatangan Asad, dan mendengar ayat tersebut, hatinya langsung bergentar. Keinginanku untuk membentuk jamiah agaknya akan tercapai, ujarnya liri sambil meneteskan air mata. Waktu terus berjalan, akan tetapi pendirian organisasi itu belum juga terrealisasi, agaknya Kiai Hashim masih menunggu kemantapan hati. Satu tahun kemudian, 1925, pemuda Asad kembali datang menemui Hadratus Sheikh, Kiai, saya diutus oleh Kiai Kolil untuk menyampaikan tasbih ini, ujar pemuda Asad sambil menunjukkan tasbih yang dikalungkan Kiai Kolil di lehernya. Tangan Asad belum pernah menyentuh tasbih tersebut, meskipun perjalanan antara bangkalan menuju Tebuireng sangatlah jauh dan banyak rintangan, bahkan ia rela tidak mandi selama dalam perjalanan, sebab khawatir tangannya menyentuh tasbih. Ia memiliki prinsip, kalung ini yang menaruh adalah Kiai, maka yang boleh melepasnya juga harus Kiai. Inilah salah satu sikap ketaatan santri kepada sang guru. Kiai Kolil juga meminta untuk mengamalkan wirid ya jabar, ya kohar setiap waktu. Tambah Asad. Kehadiran Asad yang kedua ini membuat hati Kiai Hashim semakin mantap. Hadratus Syekh menangkap isyarat bahwa gurunya tidak keberatan jika ia bersama kawan-kawan mendirikan organisasi, jamiah, inilah jawaban yang dinanti-nantinya melalui salat istihoroh. Sayangnya, sebelum keinginan itu terwujud, Kiai Kolil sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi, organisasi tersebut secara resmi didirikan, dengan nama Nahdlatul Ulama, yang artinya kebangkitan ulama. Kiai Hashim dipercaya sebagai Rais Akbar pertama. Kelak, jamia ini menjadi organisasi dengan anggota terbesar di Indonesia, bahkan di Asia. Sebagai mana diketahui, saat itu, bahkan hingga kini, dalam dunia Islam terdapat pertentangan faham, antara faham pembaharuan yang dilancarkan Muhammad Abduh dari Mesir dengan faham bermazhab yang menerima praktek tarekat. Ide reformasi Muhammad Abduh antara lain bertujuan memurnikan kembali ajaran Islam dari pengaruh dan praktek keagamaan yang bukan berasal dari Islam, mereformasi pendidikan Islam di tingkat universitas, dan mengkaji serta merumuskan kembali doktrin Islam untuk disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan modern. Dengan ini Abduh melancarkan ide agar umat Islam terlepas dari pola pemikiran mazhab dan meninggalkan segala bentuk praktek tarekat. Semangat Abduh juga mempengaruhi masyarakat Indonesia, kebanyakan di kawasan Sumatera yang dibawa oleh para mahasiswa yang belajar di Mekah, sedangkan di Jawa dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui organisasi Muhammadiyah, berdiri tahun 1912. Kiai Hashim pada prinsipnya menerima ide Muhammad Abduh untuk membangkitkan kembali ajaran Islam, akan tetapi menolak melepaskan diri dari keterikatan mazhab, sebab dalam pandangannya, umat Islam sangat sulit memahami maksud Al-Quran atau hadis tanpa mempelajari kitab-kitab para ulama mazhab. Pemikiran yang tegas dari Kiai Hashim ini memperoleh dukungan para Kiai di seluruh tanah Jawa dan Madura, Kiai Hashim yang saat itu menjadi Qiblat. Para Kiai berhasil menyatukan mereka melalui pendirian Nahdlatul Ulama ini. Pada saat pendirian Organisasi Pergerakan Kebangsaan membentuk Majelis Islam ala Indonesia, MIAI, Kiai Hashim dengan putranya Kiai Wahid Hashim, diangkat sebagai pimpinannya, periode tahun 1937 sampai tahun 1942. Peran Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari tidak hanya terbatas pada bidang keilmuan dan keagamaan, melainkan juga dalam bidang sosial dan kebangsaan, beliau terlibat secara aktif dalam perjuangan membebaskan bangsa dari penjajah Belanda. Pada tahun 1937 beliau didatangi pimpinan pemerintah Belanda, dengan memberikan bintang emas dan perak tanda kehormatan tetapi beliau menolaknya. Kemudian pada malam harinya beliau memberikan nasehat kepada santri-santrinya tentang kejadian tersebut, dan menganalokkan dengan kejadian yang dialami Nabi Muhammad S.A.W. yang ketika itu kaum jahiliyah menawarinya dengan tiga hal, yaitu kursi kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan, harta benda yang berlimpah-limpah, gadis-gadis tercantik. Akan tetapi Nabi S.A.W. menolaknya, bahkan berkata, Demi Allah, jika mereka kuasa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, dengan tujuan agar aku berhenti dalam berjuang, aku tidak akan mau menerimanya bahkan nyawa taruhannya. Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari mengakhiri nasehat kepada santri-santrinya untuk selalu mengikuti dan menjadikan tauladan dari perbuatan Nabi S.A.W. Masa-masa revolusi fisik di tahun 1940, barangkali memang merupakan kurun waktu terberat bagi beliau. Pada masa penjajahan Jepang, beliau sempat ditahan oleh pemerintah fasisme Jepang. Dalam tahanan itu beliau mengalami penyiksaan fisik sehingga salah satu jari tangan beliau menjadi cacat. Tetapi justru pada kurun waktu itulah beliau menorehkan lembaran dalam tinta emas pada lembaran perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia. Yaitu dengan diserukan resolusi jihad yang beliau menfatwakan pada 22 Oktober 1945 di Surabaya yang lebih dikenal dengan Hari Pahlawan Nasional. Masa awal perjuangan Kiai Hashim di Tebuireng bersamaan dengan semakin represifnya perlakuan penjajah Belanda terhadap rakyat Indonesia, pasukan kompeni ini tidak segan-segan membunuh penduduk yang dianggap menentang Undang-Undang Penjajah. Pesantren Tebuireng pun tak luput dari sasaran represif Belanda. Pada tahun 1913 Masehi, intel Belanda mengirim seorang pencuri untuk membuat keonaran di Tebuireng. Namun dia tertangkap dan dihajar beramai-ramai oleh santri hingga tewas. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menakap Kiai Hashim dengan tuduhan pembunuhan. Dalam pemeriksaan, Kiai Hashim yang sangat piawai dengan hukum-hukum Belanda, mampu menepis semua tuduhan tersebut dengan taktis, akhirnya beliau dilepaskan dari jeratan hukum. Belum puas dengan cara adu domba, Belanda kemudian mengirimkan beberapa kompi pasukan untuk memporak-porandakan pesantren yang baru berdiri sepuluhan tahun itu. Akibatnya, hampir seluruh bangunan pesantren porak-poranda, dan kitab-kitab dihancurkan serta dibakar, perlakuan represif Belanda ini terus berlangsung hingga masa-masa revolusi fisik tahun 1940-an. Pada bulan Maret tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, dekat Bandung, sehingga secara de facto dan de jure, kekuasaan Indonesia berpindah tangan ke tentara Jepang, pendudukan Dai Nippon menandai datangnya masa baru bagi kalangan Islam. Berbeda dengan Belanda yang represif kepada Islam, Jepang menggabungkan antara kebijakan represi dan kooptasi sebagai upaya untuk memperoleh dukungan para pemimpin Muslim. Salah satu perlakuan represif Jepang adalah penahanan terhadap hadratus sheikh beserta sejumlah putera dan kerabatnya. Ini dilakukan karena Kiai Hashim menolak melakukan seikerei. Yaitu kewajiban berbaris dan membungkukan badan ke arah Tokyo setiap pukul 7 pagi, sebagai simbol penghormatan kepada Kaisar Hirohito dan ketaatan kepada Dewa Matahari, Amat Rasu Omikami. Aktivitas ini juga wajib dilakukan oleh seluruh warga di wilayah pendudukan Jepang, setiap kali berpapasan atau melintas di depan tentara Jepang. Kiai Hashim menolak aturan tersebut, sebab hanya Allah SWT yang wajib disembah, bukan manusia. Akibatnya, Kiai Hashim ditangkap dan ditahan secara berpindah-pindah, mulai dari penjara Jombang, kemudian Mojokerto, dan akhirnya ke penjara Bubutan, Surabaya. Karena kesetiaan dan keyakinan bahwa hadratus sheikh berada di pihak yang benar, sejumlah santri tebuireng minta ikut ditahan. Selama dalam tahanan, Kiai Hashim mengalami banyak penyiksaan fisik sehingga salah satu jari tangannya menjadi patah tak dapat digerakkan. Setelah penahanan hadratus sheikh, segenap kegiatan belajar mengajar di pesantren tebuireng vakum total, penahanan itu juga mengakibatkan keluarga hadratus sheikh tercerai berai. Istri Kiai Hashim, Nyai Mas Ruroh, harus mengungsi ke pesantren Denanyar, barat kota Jombang. Tanggal 18 Agustus 1942, setelah empat bulan di penjara, Kiai Hashim dibebaskan oleh Jepang karena banyaknya protes dari para Kiai dan santri. Selain itu, pembebasan Kiai Hashim juga berkat usaha dari Kiai Wahid Hashim dan Kiai Wahab Hasbullah dalam menghubungi pembesar-pembesar Jepang, terutama Saiko Sikikan di Jakarta. Tanggal 22 Oktober 1945, ketika tentara NICA, Netherlands Indian Civil Administration, yang dibentuk oleh pemerintah Belanda, membonceng pasukan sekutu yang dipimpin Inggris. Berusaha melakukan agresi ke Tanah Jawa, Surabaya, dengan alasan mengurus tawanan Jepang, Kiai Hashim bersama para ulama menyerukan resolusi jihad melawan pasukan gabungan NICA dan Inggris tersebut. Resolusi jihad ditanda tangani di kantor NU Bubutan, Surabaya. Akibatnya, meletuslah perang rakyat semesta dalam pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 yang bersejarah itu. Umat Islam yang mendengar resolusi jihad itu keluar dari kampung-kampung dengan membawa senjata apa adanya untuk melawan pasukan gabungan NICA dan Inggris. Peristiwa tanggal 10 November kemudian diperingati sebagai hari pahlawan nasional. Pada tanggal 7 November tahun 1945, tiga hari sebelum meletusnya perang tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya, umat Islam membentuk partai politik bernama Majelis Syuruh Muslim Indonesia, Masyumi. Pembentukan Masyumi merupakan salah satu langkah konsolidasi umat Islam dari berbagai faham. Kiai Hashim diangkat sebagai Royce Am, ketua umum, pertama periode tahun 1945 sampai tahun 1947. Selama masa perjuangan mengusir penjajah, Kiai Hashim dikenal sebagai penganjur, penasehat, sekaligus jenderal dalam gerakan laskar-laskar perjuangan seperti GPII, Hizbuloh, Sabilillah, dan Gerakan Mujahidin. Bahkan Jenderal Sudirman dan Bung Tomo senantiasa meminta petunjuk kepada Kiai Hashim. Malam itu, tanggal 3 Ramadan 1366 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Juli tahun 1947 Masehi, jam 9 malam, Kiai Hashim baru saja selesai mengimami Salat Tarawih. Seperti biasa, beliau duduk di kursi untuk memberikan pengajian kepada ibu-ibu muslimat. Tak lama kemudian, datanglah seorang tamu utusan Jenderal Sudirman dan Bung Tomo. Kiai Hashim menemui utusan tersebut didampingi Kiai Gufron, pimpinan laskar Sabilila Surabaya, sang tamu menyampaikan surat dari Jenderal Sudirman. Kiai Hashim meminta waktu satu malam untuk berfikir dan jawabannya akan diberikan keesokan harinya. Isi pesan tersebut adalah, 1. Di wilayah Jawa Timur, Belanda melakukan serangan militer besar-besaran untuk merebut kota-kota di wilayah Karesidenan Malang, Basuki, Surabaya, Madura, Bojonegoro, Kediri, dan Madiun. 2. Hadiratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari diminta mengungsi kesarangan Magetan agar tidak tertangkap oleh Belanda. Sebab jika tertangkap, beliau akan dipaksa membuat statement mendukung Belanda. Jika hal itu terjadi, maka moral para pejuang akan runtuh. 3. Jajaran TNI di sekitar Jombang diperintahkan membantu pengungsian Kiai Hashim. Keesokan harinya, Kiai Hashim memberi jawaban tidak berkenan menerima tawaran tersebut. 4 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Ramadhan 1366 Masehi, jam 9 malam, datang lagi utusan Jenderal Sudirman dan Bung Tomo, sang utusan membawa surat untuk disampaikan kepada Hadratu Syekh. Bung Tomo memohon Kiai Hashim mengeluarkan komando jihad visabilillah bagi umat Islam Indonesia, karena saat itu Belanda telah menguasai wilayah Karesidenan Malang dan banyak anggota Laskar Hisbuloh dan Sabilillah yang menjadi korban. Hadratu Syekh kembali meminta waktu satu malam untuk memberi jawaban. Tak lama berselang, Hadratu Syekh mendapat laporan dari Kiai Gufron, pemimpin Sabilillah Surabaya, bersama dua orang utusan Bung Tomo, bahwa kota Singosari Malang, sebagai basis pertahanan Hisbuloh dan Sabilillah, telah jatuh ke tangan Belanda. Kondisi para pejuang semakin tersudut, dan korban rakyat sipil kian meningkat. Mendengar laporan itu, Kiai Hashim berujar, Masya Allah, Masya Allah, sambil memegang kepalanya. Kemudian beliau memegang kepalanya dan ditafsirkan oleh Kiai Gufron bahwa beliau sedang mengantuk. Sehingga para tamu pamit keluar. Akan tetapi, beliau tidak menjawab, sehingga Kiai Gufron mendekat dan kemudian meminta kedua tamu tersebut untuk meninggalkan tempat, sedangkan dia sendiri tetap berada di samping Kiai Hashim Ashari. Tak lama kemudian, Kiai Gufron baru menyadari bahwa Kiai Hashim tidak sadarkan diri, sehingga dengan tergopo-gopo, ia memanggil keluarga dan membujurkan tubuh Kiai Hashim. Pada saat itu, putra-putri beliau tidak berada di tempat, Kiai Yusuf Hashim yang pada saat itu sedang berada di markas tentara pejuang, walaupun kemudian dapat hadir dan dokter didatangkan, dokter Angka Niti Sastro. Pada saat itu, putra-putri beliau tidak berada di Tebuireng, tapi tak lama kemudian mereka mulai berdatangan setelah mendengar ayahandanya tidak sadarkan diri. Menurut hasil pemeriksaan dokter, Kiai Hashim mengalami pendarahan otak, asem blonding, yang sangat serius. Pada pukul 3 dini hari, bertepatan dengan tanggal 25 Juli tahun 1947 atau 7 Ramadan 1366 Hijriah, Hadratus Sheikh Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari dipanggil yang maha kuasa, Ina Lilahi wa Ina Ilai Hirojiun. Kepergian beliau ke tempat peristirahatan terakhir, diantarkan belasungkawa yang amat dalam dari hampir seluruh lapisan masyarakat, terutama dari para pejabat sipil maupun militer, kawan seperjuangan, para ulama, warga NU, dan khususnya para santri Tebuireng. Atas jasanya selama perang kemerdekaan melawan Belanda, tahun 1945 sampai tahun 1947, terutama yang berkaitan dengan tiga fatwanya yang sangat penting. Pertama, perang melawan Belanda adalah jihad yang wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam Indonesia. Kedua, kaum muslimin diharamkan melakukan perjalanan haji dengan kapal Belanda. Ketiga, kaum muslimin diharamkan memakai dasi dan atribut-atribut lain yang menjadi ciri khas penjajah. Maka Presiden Soekarno lewat keputusan Presiden, Kepres, nomor 249 per 1964 menetapkan bahwa Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari sebagai pahlawan nasional. Bersambungan